Pasal yang ke-10 mulai lihat yang pertama Ketika Ratu Seba Ratu Negeri Seba Jadi Seba itu Bukan nama ratunya ya Itu nama negeri Ketika Ratu Negeri Seba Mendengar kabar tentang Salomo Kabar tentang Salomo Tapi kabarnya ada hubungannya Berhubungan dengan nama Tuhan Jadi orang itu harus Mendengar Cerita Kisah Kenyataan hidup kita Bukan karena apa-apa Tapi karena nama Tuhan Yang bekerja Melalui hidup kita Nanti gak? Orang itu harus kenal Kita Karena nama Tuhan Katakan nama Tuhan Nama Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Bekerja Melalui hidup kita Orang harus kenal Itu yang membuat Kita itu menjadi orang yang tertarik Orang yang menarik maksudnya Hidup kita itu Menarik karena Tuhan Bukan lipstick Bukan karena Blast on Bukan rambut yang disasak tinggi Bukan kuku yang dikasih bintang-bintang Bukan baju kita Bukan tas mahal kita Atau jam tangan mahal kita Atau bukan mobil kita Atau rumah kita yang bagus Tetapi karena Tuhan real pekerja melalui hidup kita Itu penting Itu yang akan membuat Menariknya itu diubahkan Tuhan Bukan menarik karena Wow Keren ya Bukan Orang menarik Pengen belajar Tentang Tuhan Melalui hidup kita Menarik gak ini? Orang harus tertarik Belajar tentang Tuhan Yang pernah bekerja Dan manifestasi dalam hidup kita Ini yang dialami Ketika ratu negeri Sheba Mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan Maka Datanglah ia hendak Mengujinya dengan tegak-tegi Bingin dites Karena orang yang kenal Tuhan itu Lebih pinter daripada dokter Sorry Bapak Ibu tadi bilang Lebih hebat daripada Sarjana Urapan pengurapan hikmat Pengertian datang Daripada Tuhan itu Membuat kita pandai Lebih cerdas Daripada orang-orang Dunia yang sekolahnya Gumlaut Makanya kalau orang dunia Tanya Tengah segala sesuatu Tiba-tiba diberikan hikmat Dan kita bisa menjawabnya Karena ada kepandaian Secara ilahi Pengetahuan secara ilahi Yang memampukan kita Menjadi orang yang smart Ia datang ke Yerusalem Dengan pasukan pengiring yang Sangat besar Dengan unta-untanya Dan membawa rempah-rempah Sangat banyak emas Batu permata Yang mahal-mahal Setelah Ia sampai kepada Salamud Dikatakanlah Kebat Segala yang ada Dalam hatinya Kepadanya Dengar ini Bapak Hikmat Pengetahuan yang datangnya Dari Tuhan Itu bisa mendatangkan Kekayaan Orang kalau ingin Kekayaan itu simple Kita harus memiliki Hikmat yang datangnya Dari Tuhan Pengetahuan yang datangnya Dari Tuhan Kita bisa melihat Segala sesuatu Waktu dan kesempatan Yang Tuhan berikan Bisa Kita ambil Dan Agisal menghasilkan uang Apa yang Dialami Salomo Karena Dia memilih Hikmat Yang powerful Yang datangnya Dari Tuhan Sampai natu Dari Ethiopia Datang Memberikan persembahan Mendatangkan kekayaan Jadi hikmat Dan pengertian Yang datangnya Dari Tuhan Bisa menjadikan kita Menjadi orang-orang Yang diberkati Tuhan Bisa mengambil Kesempatan Dalam bisnis Dalam peluang Yang ada Dalam pekerjaan Yang ada Kita bisa ambil Dan menghasilkan Berkat yang datangnya Dari Tuhan Kita harus pakai Otak kita berpikir Ketika kita lahir baru Yang baru adalah rohnya Otak kita masih nempel Utuh Di kepala kita Di tempurung kita Dan itu Otak tidak bisa diparkir Itu otak harus Dipertajam Dipakai untuk bermikir Berpikirnya sesuai Apa yang Tuhan maaf Yang minta hikmat Akhirnya hikmat itu Bisa mendatangkan kekayaan Amin Ayat yang ketiga Dan Salomo Menjawab segala Pertanyaan ratu itu Hebat ya Orang yang berhikmat Dan pandai Bisa menjawab Segala pertanyaan Tegak-tegi Powerful segala Makanya dia bisa Ngomong dengan Tata bahasa yang Tinggi Seperti orang-orang pandai Seperti Pendidikamu ngomong hari ini Haleluya Hebat Bagi raja Tidak ada yang tersembunyi Dan tidak ada yang Dan tidak dapat Dijawabnya untuk ratu itu Powerful segala Hikmat kita Pengertian kita Pengenalan kita Akan Tuhan semakin dalam Dan Pengenalan itu Ketika kita nempel dengan Tuhan Ketika kita ini bergaul Setiap hari dengan Tuhan Apa yang di dalam Tuhan Itu akan Nempel ke kita Bukankah ada ayat yang ngomong Kalau kamu menyembah Sekala sesuatu Kamu akan menjadi sama Seperti yang kamu sembah Ketika kita menyembah Tuhan Memberikan hati Pikiran hidup kita Kepada Tuhan Lama-lama kita Masuk Berendam dalam hadiratnya Lama-lama kita Menjadi sama Seperti yang kita sembah Yesus sendiri Allah sendiri Hikmat Pengertian Bawahyuan Dan kuasanya Nempel ke kita Makanya kita menjadi orang yang Pinteran Pandai Orang kampung Bisa ngomong dengan orang-orang Kaya lulusan Amerika Duduk berjam-jam Dengerin ngomong It's powerful Bukankah itu luar biasa Dari mana Hikmat datangnya Dari Tuhan Sampai Bapak Ibu Dengerin saya ngomong Karena ada hikmat Dari Tuhan Bayangkan kalau saya ini Menjadi orang yang Bodoh dan stupid Gak ngerti apa-apa Pelunga-pelungo Ngomong belepotan Apa mau Bapak Ibu Saya muridkan Dengar ini saya ngomong Apa mau Masih banyak orang Jakarta Yang pinter-pinter Tapi orang yang berhikmat Yang datang dari Tuhan Dibutuhkan Keintiman Dengan Tuhan Halo ya Yang keempat Ketika Ratu Sheba melihat Segala hikmat Salomo Di rumah yang telah didirikannya Perhatikan baik-baik Makanan di mejanya Cara duduk pegawai-pegawainya Cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian Dengerin baik-baik Minuman dan korban pakaran yang bisa dipersembahkan Di rumah Tuhan maka tercenganglah Ratu itu Orang yang berhikmat Orang yang kenal Tuhan Dia tahu cara beretika Tahu etika Tata kerama Cara menempatkan diri tepat yang tepat Cara ngomong yang tepat dengan orang yang tepat Bahkan makanan Cara menyajikan makanan di mejanya Orang yang berhikmat itu dipelajarin Ketika kita diundang makan sama orang lain Ini saya kasihi Jangan kita Seperti orang yang geragas Yang gak pernah makan Itu aci mumpung Kita pilih yang mahal-mahal Kita makan nambah sepuasnya Ketika saya diundang makan Seringkali saya diundang makan Di hotel Bagus Di restoran mahal Di rumah saya makan setengah kenyang Di rumah Saya sama istri saya makan setengah kenyang Dan ketika Saya makan sama orang-orang terhormat ini Yang undang saya makan Saya tidak kelihatan rakus dan serakah Ngerti gak? Karena Mereka anggap kita ini orang terhormat Karena diundang makan Maka saya harus berlaku dan bersikap hormat Terhormat Bukankah kita ini adalah Anak-anak kerajaan? Betul gak? Anak-anak kerajaan Harus mewarisi sikap dan etika Bangsa-anak kerajaan Tau gak bangsa Para pangeran Harry dan pangeran William Bahkan sekarang dia punya anak kan Dari kecil dia dididik dengan sistem kerajaan Cara makannya Cara berpakaiannya Cara duduknya Cara bersikapnya Kita Pun juga sama Kita adalah anak-anak kerajaan Seorang pangeran Seorang ratu Dari kecil dididik dengan Pola pikir Cara pandang Cara bersikap Seperti orang-orang kerajaan Orang-orang bangsa Orang-orang berpikir Kita juga harus sama Mewarisi sikap itu Nanti gak? Kita harus mewarisi sikap dan etika Cara ngomong Cara bersikap Seperti orang-orang Anak kerajaan Seperti pangeran Seperti prince and princess Jangan seperti orang kampung Ngomong gak ada Celuntrungannya Sikapnya ngawur Kayak orang kampung Gak terdidik Berantakan Saya ini kadang ngeran Orang pakai tas mahal Baju mahal Rambutnya kelihatan mahal Tapi ketika ngomong Kok sampah semua Isi mulutnya Jangan seperti itu Kita bisa pakai Hal yang sederhana Tapi ketika Kita ngomong Itu adalah Kelihatan Bahwa kita ini adalah Orang-orang bangsawan Saya sering diundang makan Saya bersikap Ketika Dibesuruh pesen makan Saya tidak pernah melebihin Apa yang Orang yang undang saya makan Pesen Wah Kalau orang gak terdidik Orang gelandangan Orang kampungan Orang deso Cara pandangnya picik Wah haji mumpung Makan nih Kalau bisa bungkus nih Mana bawa plastik sekalian Haji mumpung Makan Pesennya mahal-mahal ini Lama ini kita gak pernah makan Gak bisa seperti itu Harus beretika Di kundangan pun juga Kita harus Gak bisa serampangan Ambil banyak-banyak Dicobain Terus kita gak makan Namun ini gak beretika Dari cara makan pun kita Harus beretika Jangan makan seperti Setelah makan Masukin makanan mulut ke mulut Jangan punya Apa bedanya sama guguk gitu Makan ya sobat Dikunya Tanpa suara Tata kerama Etika Jangan geragas Tau geragas Ragus Semua dimakan Belepotan Apa bedanya sama Orang-orang Tidak terdidik Jadi pola makan Cara makan Cara ngomong Cara duduk Pegawai-pegawainya Mungkin diperhatikan Cara duduk kita Juga orang lihat Jangan kayak orang kampung Kalau makan Makan diwartek Kaki diangkat sebelah Beda Saya bisa Setemang tahu gak Bapak Ibu Bahwa teman saya Saya bisa kenal Tukang beca Tukang gojek Tukang parkir Di seluruh season city Tukang parkirnya Kenal saya semua Security kenal saya semua Tapi bosnya season city Bos Saya kenal semua Tapi saya juga Harus bisa menempatkan Ngomong sama Orang terdidik Orang punya jabatan Orang menengah Dan orang bawah Saya harus bisa menempatkan Diri itu namanya hikmat Nanti gak Jangan pukul rata Ketika kita ngomong sama Orang dewasa Jangan sama Yang orang yang lebih tua Dengan kita Jangan sama kan Cara ngomong kita dengan Orang yang lebih rendah dari kita Yang murahnya di bawah kita Kita harus mengurum Martin Itu namanya beretika Itu namanya bertatakrama Hallelujah Amen Cara pelayan-pelayan Cara pelayan-pelayannya melayani Cara kita melayani orang Juga membuktikan kita ini serampangan atau enggak Cara kita berjabat tangan Cara kita ngomong sama orang Tatak matanya Dan kalau ngomong sama orang Diajak ngomong Matanya jelalatan Melihat apa yang Allah Sama-sama Kayak orang punya Tatakrama Lihat matanya Lihat matanya Hormatin dia Hargain dia Cara kita berjabat tangan Cara kita Approval orang Cara kita melayani orang tua Cara kita melayani tetangga kita Amin Cara kita melayani pembantu kita Cara kita melayani sopir kita pun Harus berbeda Harus kelihatan Bahwa kita orang terlumat dan bangsawan Mulia etika Dan tatakrama Kalian harus memiliki ini loh Jangan pukul rata Orang-orang Berandalan Pinggir jalan Nggak kenal Tuhan Dan Perpakaiannya Cara pakaian kita pun Juga orang lihat Betul nggak Ada pepatah Jawa Ajinning diri Sokolati Ajinning Rogo Soko Busono Bahasa Sepanyol kuno Nggak ngerti pasti Harga diri kita Ditentukan Harga diri kita Ditentukan oleh Lidah perkataan kita Tapi Harga tubuh Harga diri kita Melalui tubuh kita Ditentukan dari cara kita berpakaian Kalau kita ini anak-anak kerajaan Bukan kita anak kerajaan Amin Warga kerajaan surga Amin Haleluya Kita adalah Pring and princess Amin Bagaimana Pring and princess Pakaiannya seperti pelacur Berarti Tunjukkan bahwa kita ini adalah Pring and princess Pakaian yang Nggak perlu mahal Banyak mau jual baju murah Diskon-diskon Salih-salih juga Asalah Yang nggak perlu Bermerek Yang penting Sopan Menunjukkan Sopan Elegan Terhormat Dengan serampangan Kalau saya beli baju Bajunya Maunya utuh Tapi kan sekarang Beda sama orang-orang Zaman now Beli celana yang robek-robek Nggak apa-apa Kalau itu ngetrend Nggak apa-apa Istri saya juga punya Baju Tapi selama itu Sopan Harus terhormat Seperti Pring and princess Jangan murahan Seperti pelacur Jelas Minumannya Diperhatikan Cara menyajikan Minumannya pun diperhatikan Cara naruh Piringnya Diperhatikan Semuanya Detailnya Ini kan ngomong Hari-hari hidup kita Kita harus bisa Menempatkan diri Yang terhormat Baik Kalau orang makan Orang Luar negeri Setelah makan Masing-masing beda Setiap negara berbeda Ada sendoknya disilang Ada ditaruh Berjajar Nggak apa-apa Tapi orang-orang kita Setelah makan Banyak sendoknya hilang Masukin tas Itu kan nggak bagus Kan kebanyakan Seperti itu Cara makannya Juga meski Sobat Setelah makan Kalau ketika makan Dengan orang-orang terhormat Orang-orang yang Lebih terhormat Lebih spesial Marah makan kita juga Cara ngunyah makan kita Cara naruh sendok kita Cara pakai makan kita Itu diperhatikan Dengan baik Saya ngajarin Etika Soalnya hidupmu Lebih terhormat Pandang orang Nanti orang akan tanya Dari gaya Seperti itu Salomo Orang Ethiopia Datang Belajar kayak begini Orang dunia harus belajar Kayak begini Melalui hidup kita Amin Amin Eva Cara berbagian Rumah kita pun Jangan sampai Kayak sarkandang burung Berantakan Kacau Sampah di mana-mana Baju kotor di mana-mana Barang rusak di mana-mana Kandang burung Kandang burung Saya saja rapi Istri saya Kalau tayinya banyak Dia udah ngomel Di bau ini Banyak penyakit Bersin Kalau gak bersin Burungnya saya lepas Rumah harus rapi Pak Ibu Kalau masuk rumah saya Tertip dan rapi Sandal pada tempatnya Gak ada baju kotor Langsung masukin mesin cuci Kalau gak suruh laundry Ambil Rapi Bahkan setelah saya Kalau malam-malam Perut ini sering lapar Saya jam 2 jam 3 Kadang lapar Mulai dapur Berbawar Kita masak Wangian Dan pagi-pagi ngeliat Dapurnya berantakan Nyonya besar mulai Menyanyikan lagu Merdu Ngomel-ngomel pasti Karena dia maunya rapi Dan tertip Bukankah roh kudus itu tertip Kalau kita Bener-bener dipenuhi roh kudus Hidup kita tertip Ngikutin aturan yang ada Ngikutin norma yang ada Bahkan rumah kita pun tertip Cara menata kita pun tertip Segala sesuatunya harus tertip Gak bisa serampangan Sembarangan Betul? Amin? Haleluya? Yang ini yang luar biasa Dan korban bakaran Yang dipersembahkan Di rumah Tuhan Bahkan Cara kita mempersembahkan korban di hadapan Lihat saya Jangan lihat api Nanti kamu main instagram Lihat saya Cara kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Cara salam mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Sampai dipelajarin sama ratu seba Negeri seba Kalau kita mempersembahkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan Orang akan tanya kita Kamu kok berbeda ada apa ya? Cara jam doa kita Cara kita merenungkan firman Cara kita mendengarkan firman Menggali firman Cara kita memakai ayat-ayat firman Tuhan Untuk menerapkan Setiap harinya Dalam situasi kondisi Dan saat-saat tertentu Kita harus tahu Dan itu diperhatikan orang Ketika kita itu Mengerti Dan itu tepat Seperti yang Tuhan mau Orang akan tercengang Pengen belajar sama hidup kita Amin? Haleluya? Ini hal yang Simple Yang perlu kita pelajari Hal yang keenam Dan Ia berkata kepada Raja Benar juga kabar yang telah kudengar dari Tentang engkau Tentang hikmatmu Sampai orang lain Harus mengakui kekristenan Kristus yang bekerja melalui hidup itu Harus diakui orang lain Benar loh Ternyata kamu orang Kristen itu berbeda ya Kamu menghadapi masalah berbeda Cara kamu bersikap berbeda Cara kamu berbagian berbeda Cara kamu naruh parkir mobil berbeda Cara parkir motor gak sembarangan Cara kamu naik mobil gak potong kanan potong kiri Lewat jalur transsekarta Kamu berbeda ya Cara kamu menghadapi masalah gak Teriak malah marah Histeris atau apapun juga Tapi kamu berbeda Jadi orang harus real bisa menikmati Tuhan Melalui hidup kita Kalau tidak kekristenan kita itu belum Pada manifestasi Tuhan Mau bukti kekristenan kita itu seril Ada Yesus apa tidak Orang lain harus menikmati Yesus melalui hidup kita Amin Amin Ngerti gak sampai sini Dibergati gak sampai ini Yang dibergati patok Nanti kita beli obat Parasitamol bukan obat patok ya Nanti kita beli obat patok masing-masing di rumah Arti yang ketujuh Tetapi aku tidak percaya Perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri Sungguh setengahnya pun belum diberitahukannya kepada aku Dan menyaksikan hikmatmu Jadi orang itu bisa mendengar dari kejauhan Belajar loh sama Eva loh Dia itu orang yang hebat banget Kenapa Dia itu sabar Gak gampang marah Dia yang hadapin masalah itu Tenang Dia orang yang kalem Lihat bisnisnya berhasil Eh luar biasa Belajar sama Ibu Oni Orang yang kalem Tapi hikmatnya luar biasa Belajar sama Ibu Ibu Elni Orangnya ini Pinter Dia punya kepemimpinan Punya Punya kepemimpinan Luar biasa sekarang Belajar sama Ibu Oni Tuhan selalu break through Baru kemarin dipecat Hari ini dapat dua pekerjaan Luar biasa loh itu Tuhan bekerja sama orang-orang itu Belajar sama orang-orang itu Orang harus mendengar Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita Orang luar sana harus belajar Tentang Tuhan melalui hidup kita Amin Berbahagia lah Sampai orang itu ngomong begini Orang dunia Sampai ngomong begini Wih harusnya kamu bahagia Saya sering dengar kayak begitu Bahagia pasti istri bapak Punya suami kayak bapak Haleluya Belum tentu sih Kan istri saya pengen melihat Tuhan melalui hidup saya Jadi saya dilihatnya seperti iblis terus Cari perlu disempurnakan Saya masih manusia Orang harus bisa ngomong Senang nanti Yang punya suami Kamu Senang jadi punya istri kayak kamu Diserial Yesus Harusnya bahagia Para suami kita Para istri kita dan anak-anak kita Karena melihat karakter Kristus Yang manifestasi melalui hidup kita Mayah 8 ngomong begini Berbahagia lah para istrimu Berbahagia lah para pegawainmu Kalau punya sopir itu harusnya bahagia Punya bos kayak kita ini Generous Nggak pernah marah Karena mau marah gimana Baru ditanyain Kamu Udah Pegawainya udah Segan Hormat Takut Genta Respek Takutnya itu bukan karena takut Mau dimarah-marahnya bukan Takut karena dia pernah Bikin kesalahan Merasa Berdosa Tau nggak Bapak Ibu Kalau kita ini benar-benar clean Hidupnya benar Kudus Tak percaya di hadapan Tuhan Benar Motivasi Kita akan selalu disempurnakan terus kan Nanti ada yang sempurna Tapi ketika ini Hati kita ini benar di hadapan Tuhan Ada orang-orang yang berdosa Itu Segan loh dekat sama kita Nanti Nanti ada orang-orang yang Melakukan dosa terus Atau bikin kesalahan tuh Segan Sama kita Kayak merasa tertempla Bukan karena kita kudus Tapi karena Tuhan yang bekerja melalui hidup ini Saya ngalami berkali-kali seperti Nanti Bapak Ibu akan ngalami Seperti itu Berbahagialah istrimu Berbahagialah para pegawainmu Orang pegawai kita harusnya bahagia Kerja sama kita Bukan karena stres Panik Marah-marah posnya Sobirnya Gaji dipotong terus Nggak seperti itu Harusnya bahagia Orang yang kerja sama kita bahagia Saya punya beberapa pegawai itu Senang kerja sama saya Yang dia udah nggak bekerja Sampai hari ini berhubungan baik Bahkan saya masih Saya bisa suruh kemana-mana Saya bangun hubungan baik Sampai hari ini Kalau bikin salah Kadang saya baru ngomong aja Dia udah Iya Pak saya salah Kadang saya nggak perlu tegur Karena takut Karena Ngelihat Kristus Melalui hidup kita Terus Yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmatmu Jadi hikmat dan pengertian Itu bisa disaksikan Melalui tingkah laku Dan kaya hidup kita Amen Bentar lagi kelar ya Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan Kepadamu Sedemikian Hingga engkau Mendudukan engkau Di atas tahta Mendudukan engkau Di atas tahta Kerajaan Israel Hikmat dan pengertian Itu bisa Membuat kita Dipromosi Hikmat dan pengertian Disertai dengan Sikap dengan kelakuan kita Sesuai yang Tuhan mau Itu mendatangkan promosi Yang datangin dari Tuhan Kita akan berada Dipercayakan hal besar Bahkan kita dipercayakan Menjadi pemimpin Pemimpin yang akan memimpin orang lain Amen Coba perhatikan ini Ayat yang luar biasa Lalu Setelah ada hikmat Setelah ada pengertian Setelah ada sikap Yang benar Kelakuan Etika Tata kerama Pola hidup Kayak tadi Kita pelajarin tadi Tahu gak ayat ini luar biasa Lalu diberikannya Kepada raja Baca sama-sama yuk Ayat 10 2, 3 Lalu 120 talenta emas Yang sangat banyak Rempah-rempah Mata mahal-mahal Tidak pernah datang lagi Seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba Kepada Raja Salop Jadi orang kaya Bukankah sampai hari ini Terkenal Salomo adalah orang yang Paling Kaya yang pernah ada di bumi Hikmat dan pengertian Disertain praktek Dalam kehidupan sehari-hari Mendatangkan berkat Yang datangin dari Tuhan Amen Hikmat dan pengertian Yang datangin dari Tuhan Mendatangkan Berkat Ayat 11 Selagi pula Kapal-kapal hiram Yang mengangkut Emas Dari Ofir Membawa Ofir sangat banyak Kayu cendana Ini barang-barang mahal Batu permata Ini bukan batu ake Ini batu permata Ini bukan batu ake Bukan batu bacan Ini batu permata Perkaratnya Nilainya mahal sekali Ini mahal sekali Raja mengerjakan Kayu cendana Menjadi langkan Untuk rumah Tuhan Yang mahal Ketika diberkati Dia sadar bahwa Sadar bahwa Hikmat itu Darang datangnya Dari Tuhan Setelah diberkati Apa yang dikerjakan Salomo Barang yang mahal Tadi Dipakai Untuk rumah Tuhan Dan untuk istana raja Juga kecabi gambus Untuk para penyanyi Untuk nyembah Tuhan Kayu cendanya Seperti kayu datang Tidak kelihatan Sampai hari ini Raja Salomo Memberikan kepada Ratus Negeri Seba Segala yang digendakinya Dan dimintanya Selain yang telah diberikan Kepandangnya Sebagai Layak bagi Raja Salomo Lalu Raja itu Berangkat pulang Kedungi bersama Pegah-pegawin Ini hal yang luar biasa Kita harus belajar Dari Salomo Bagaimana Dia bersikap Dan Dia dicap Raja yang paling Gaya Yang diberkati Tuhan Sampai hari Amin Belajar sesuatu Malam hari ini Sesuatu yang baru Amin Praktikan hari-hari Dan kita melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Lebih dahsyat lagi Amin God bless you Mempelai perempuan Yesus adalah Mempelai laki-laki Dan Yesus datang Akan mencari Mempelai Terima kasih telah menonton